Halo semeton, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita ini Nah kali ini teman-teman kita akan tampilkan sebuah bonsai Seng Simbur Sumba ya atau Seng Simbur Lombok Nah bonsai Seng Simbur ini merupakan bonsai asli dari Indonesia ya Yang habitatnya di Sumba ataupun Lombok Ciri-cirinya sama dengan Seng Simbur pada umumnya Hanya saja dari segi daun Seng Simbur Lombok lebih atau Sumba ya Daunnya besar-besar seperti ini ya dibandingkan dengan Seng Simbur Vietnam Itu ya teman-teman dari segi karakter batang kemudian berduri itu sama ya Hanya saja yang membedakan dari segi daun Nah ini merupakan konten perdana saya Tentang bonsai Seng Simbur Sumba ya teman-teman Jadi bonsai Seng Simbur Sumba ini Asli apa ya Dari cangkoan ya teman-teman Asli Sumba dari cangkoan dengan gaya Niagari atau terekspos root Expos root ya teman-teman Expos root kalian bisa lihat sendiri Dengan proses seperti ini Saya merupakan tangan kedua Yang jual ini merupakan teman juga di Singa Raja Kebetulan saya nggak punya bahan ini Jadi saya ambil satu bahan atau contoh dari bonsai Seng Simbur Sumba ya teman-teman Kata pemiliknya ini sih Programan sekitar satu setengah tahun ya Untuk membentuk akar seperti itu Dari cangkoan teman-teman Tetapi ini banyak sekali saya dapat potongan Saya akan coba stack Semoga bisa hidup ya teman-teman Semoga bisa hidup Karena lumayan ini Stackannya cukup besar Mungkin ada yang sampai serokok Ada yang sebesar lidi ya Jadi kita akan coba Dengan teknik stack ya Mudah-mudahan bisa hidup Jadi kalau bisa hidup Nah kedepannya pengembangannya akan lebih Lebih cepat Lebih banyak lagi ya Untuk budidaya Seng Simbur Sumba ini Oke dari gaya Menggunakan gaya niagari Tetapi dengan pelintiran-pelintiran Yang saya suka ya Ini merupakan salah satu gaya bonsai yang saya suka teman-teman Terpelintir Jadi bahan apapun Kalau sudah terperintir Saya benar-benar Jatuh cinta ya teman-teman Jatuh cinta dalam artian Saya suka dengan Karakter Ataupun gaya-gaya seperti itu Karena kesannya ekspresionis Kesannya Gimana ya Pokoknya Sesuai lah dengan jiwa seni Yang ada dalam diri saya Itu ya teman-teman Ini merupakan Ini merupakan Apa ya Bisa dibilang Saya hanya melanjutkan Proses atau programan Dari teman saya ini ya Tetap Gayanya juga Akan terpelintir Ya sedikit tidaknya Rantingnya Kita lebih arahkan lagi ya Biar Kalau Karena sudah saya yang Punya bahan ini ya Biar sesuai dengan Keinginan saya ya Tetapi tetap Konsep aslinya Saya pertahankan Dari teman saya yang Di Singaraja itu ya Itu ya teman-teman Nah Proses kali ini Merupakan proses Perapian ya teman-teman Pemangkasan Biar perantingannya Lebih rapat Di satu sisi Karena kemarin Juga ada Ranting-ranting yang Ngelos ya Sekarang tinggal potong ya Dengan pemotongan Seperti ini Jadi perantingannya Lebih rapat Kemudian Sekaligus Membuka ruang juga Teman-teman Tadi kan semraut Di awal seperti itu Nggak kelihatan ya Konsepnya Nggak kelihatan Alur batangnya Jadi setelah kita Rapikan Seperti ini Kemudian dikawat ulang Ya Dimensi-dimensinya Kelihatan lah Alur batangnya Juga lebih Kelihatan Itu juga Berpengaruh Terhadap estetika Suatu pohon Artinya Gerakan-gerakan Ranting Cabang Kalau Terlihat kan Lebih Lebih tegas ya Lebih tegas Gerakannya Kelihatan Konsepnya Lebih tegas juga Dimensinya Lebih terbuka Jadi Kesan pohon Tersebut Ya benar-benar Makin cantik ya Makin cantik Makin rapi Seperti itu Nah untuk potnya sendiri Sementara Belum saya ganti Hanya saya Hanya saja Nanti saya akan Tambahkan dekastar Biar Pertumbuhannya Lebih Subur lagi ya Nanti Nanti potnya Yang Akan saya Pakai Kedepannya Menggunakan Port segi 6 Agak Agak tinggi ya Teman-teman Karena memang Gayanya agak Terbahan Seperti itu Seperti Di awal Tadi ya Teman-teman Jadi saya akan Coba Menggunakan Port segi 6 Mungkin Dengan kedalaman 12 Sampai 15 cm Kemudian ukurannya Saya juga Sesuaikan Sama Ukuran Pohonnya Size Pohonnya Oke Jadi Belakangan ini Saya Agak lambat Agak lambat Upload video Jadi saya mohon maaf Karena banyak juga Requestan dari teman-teman Dan kegiatan di luar Jadi Agak lambat 2 hari sekali Saya baru bisa upload Tetapi Setelah Kegiatan kemarin Setelah Kesibukan kemarin Saya akan usahakan Kedepannya Upload setiap hari Mulai dari Tips Tutorial Demo Kemudian Ya Vlog juga Nanti Kalau Saya dapat Main ke Stun-stun Teman-teman Yang ada di Ubud Saya akan Buatkan vlog Seperti itu Biar Tidak terlalu Sering Buat konten Seperti ini Jadinya Teman-teman Agak bosen Dan juga Mungkin ada Masukan dari Teman-teman Mungkin ada Request dari Teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Saya akan Tampung Dan Bukan Tidak Tidak Apa ya Tidak menerima Masukan dari Teman-teman Tetapi Kalau ada yang Requestannya Belum Saya penuhi Jadi mohon maaf Bukan Bermaksud untuk Mengabaikan Tetapi Ada Proses-proses Dari request Tersebut ya Mulai dari Kalau request Bahan yang tidak ada Di stun mini Saya ini Saya harus cari Bahannya dulu Mungkin beberapa hari Baru datang Jadi agak lambat Kemudian ada yang Request bahannya Sudah siap Padahal belakangan Request Tapi sudah saya Buatkan Itu karena Bahannya sudah Ada Tinggal kita Buat Seperti itu Nah mungkin Besok saya akan Buatkan konten Tentang Kimeng Ataupun Cantik-cantikan Dari bibit Ya teman-teman Jadi tunggu aja Untuk Selingan konten Kali ini Saya buatkan Merapikan Bonsai Seng Simur ini ya Biar Kelihatan Lebih menarik Dan juga Lebih cantik Nah Mungkin Bahan ini Saya bisa tawarkan Kepada teman-teman Kalau ada yang berminat Bisa DM saya Di Instagram Aditya Putra Londir Atau Whatsapp saya Di 085-829-242 293 Itu ya Buat yang berminat Silahkan DM ya Teman-teman Nah Hasil akhirnya Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Untuk akarnya Saya biarkan Terexpus Karena memang Sudah kuat Sudah Biasa Seperti itu Jadi saya biarkan Terexpus Nah setelah Melalui proses Perapian Dan juga Penekuan Beberapa ranting Dan juga Pemangkasan Sekarang Hasilnya Lebih cantik ya Ini dia Hasil akhirnya Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menyimak Saya ucapkan Terima kasih sekali lagi Buat Sementon Bonsai Di seluruh Nusantara Tetap semangat Dalam berkarya seni bonsai Dan sampai ketemu Di konten saya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati